Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alam sejahtera buat kita semua Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Gajah Mada Bapak Profesor Insinyur Panut Mulyono Yang kami hormati Ketua BPK Agama Ketua Umum Pak Ganjar Pranowo Yang kami hormati para pembicara Ada Prof. Sofia, Dr. Ika, Dr. Adika, Prof. Kuat, Prof. Paripurna Peserta seluruh peserta webinar yang saya banggakan Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Karena senantiasa memberikan anugerah kesehatan dan kesempatan Untuk hadir di acara sumbangsi Universitas Gajah Mada Dalam penanggulangan COVID-19 Melalui penemuan alat-alat baru Dengan acara ini menunjukkan bahwa inovasi Bukan hanya tanggung jawab pemerintah Tetapi upaya bersama bangsa ini secara gotong royong Dan untuk itu apresiasi dan penghargaan Kepada Sivitas Akademika Universitas Gajah Mada Atas inovasi penemuan peralatan-peralatan baru Karya anak bangsa Khususnya dalam upaya pandemi COVID-19 Bapak-Ibu yang berbahagia Ijinkan kami sampaikan beberapa hal Terkait dengan perkembangan COVID-19 Yang pertama, berdasarkan data global Pertanggal 30 Januari Sebanyak 102,7 juta orang Terinfeksi COVID-19 Dan 2,2 juta meninggal di seluruh dunia Untuk Indonesia sendiri Terdapat 1,06 juta orang Yang terkonfirmasi positif Yang sembuh 862,5 ribu Atau yang sembuh ini Prosentasinya di atas 80,9 Atau 81 persen Dan yang meninggal 2,2 juta Atau 2,9 persen Kemudian Terkait dengan dampak ekonomi Kita ketahui bahwa Di tahun 2020 ini adalah Tahun yang unprecedented Yang tidak pernah terjadi Dalam 100 tahun sejarah Kehidupan manusia dan kebangsaan Dimana kita lihat Perekonomian kita terkontraksi Namun kontraksinya Lebih kecil dari negara-negara lain Yang rata-rata lebih tinggi Dan berdasarkan prediksi dari IMF dan World Bank Dan beberapa lembaga lain Di tahun 2020 Pertumbuhan ini diperkirakan Antara minus 2 Sampai dengan minus 0,9 Dan di tahun 2021 Diprediksi pertumbuhan ekonomi kita Mencapai 4,8 persen oleh IMF Indonesia sendiri menyiapkan sekitar 5 persen Dan di tahun 2021 Diperkirakan tumbuhnya di atas 5 persen Ataupun 6 persen Kalau kita lihat Berdasarkan tingkat kematian Dan kontraksi PDB Di tahun yang lalu Indonesia Situasinya Di dalam Best possible situation Jadi kalau kita lihat Kuadran yang paling bawah Yang paling kiri itu Penurunan Tingkat kematian Yang paling kiri Sedangkan yang aksis Yang di bawah Yang horizontal Itu adalah pertumbuhan ekonomi Dan kalau kita lihat Pertumbuhan ekonomi Negara-negara lain Itu jauh di bawah Minus 4 persen Dan tingkat kematiannya Juga Di atas Threshold Yang lain Di mana Indonesia Di mana Indonesia Berada dalam kuadran Paling kanan bawah Itu setara dengan China Taiwan Norway Korea Selatan Dan juga Beberapa negara Seperti Finland Dan Malaysia Nah kalau kita lihat Strategi penanganan COVID Ini Pemerintah sudah Menyiapkan Anggaran yang lebih besar Dibandingkan Di tahun Daripada Anggaran sebelumnya Jadi pemerintah Memprediksikan Dibandingkan Anggaran tahun lalu Sebesar Realisasi 579 triliun Kali ini Sudah ditingkatkan Menjadi 553 triliun Yang utama Tentu Di bidang kesehatan Sebesar 104,7 triliun Dan difokuskan Untuk vaksinasi Gratis Bagi 182 juta penduduk Akan Dapat Terjadi Kekebalan Masyarakat Atau third immunity Selain itu Tentu Kegiatan Terkait Intervensi Kesehatan Antara lain Pengetatan Testing Tracing Dan treatment Dan juga Terkait dengan Menjaga jarak Menggunakan masker Dan mencuci tangan Dan utamanya Terkait dengan 3T Testing Tracing Dan treatment Tentu Peningkatan Sarana-prasarana Dan alat Kesehatan Pemerintah sendiri Sudah mendorong Agar seluruh Rumah sakit Baik itu Milik pemerintah Milik swasta Maupun milik BUMN Untuk meningkatkan 30% Kapasitasnya Kemudian Terkait dengan Perlindungan sosial Pemerintah Menganggarkan 150,96 triliun Dan Tentunya Ini terkait Dengan PKH Yang 10 juta Kemudian Ada juga Kartu Sembako Kartu Prakerja BLT Dan Desa Bansos Tunai Subsidi Kuota Terkait dengan Internet Demikian pula Diskon Listrik Selain itu Itu juga Untuk UMKM Didorong Untuk Dianggarkan 173 triliun Dimana ini Lebih besar Daripada Tahun lalu Yang 150 Mohon maaf Tahun ini 156 triliun Dan tahun lalu 173 triliun Dan Ini tentu Kita Terus Mendorong Bahwa Ini akan Terus Menjamin Bahwa subsidi Bunga kur Terus Dijalankan Terutama Bunga yang 3% Untuk 6 bulan Demikian pula Juga Bantuan modal Untuk UMKM Dan pemerintah Terus Mendorong Untuk Bantuan Di Kementerian Lembaga Sebesar 141,36 Termasuk Untuk Sektor Parawisata Food Estate Pengembangan ICT Program Pandat Karya Yang Diprioritaskan Kemudian Juga Program Insentif Yang terkait Dengan Perpajakan Ini Dilanjutkan Nah Pemerintah Juga Terus Bergerak Cepat Untuk Melaksanakan Program Vaksinasi Dimana Vaksinasi Ini Dianggap Sebagai Upaya Untuk Game Changer Modal Indonesia Adalah Kita Punya Vaksinator Yang Cukup Besar Kemudian Yang Kedua Juga Kita Punya Rumah Sakit Rumah Sakit Yang Dimiliki Pemerintah Sehingga Tentu Kita Berharap Bahwa Dengan Jumlah Vaksinator Yang Cukup Kita Bisa Melakukan Vaksinasi Itu Sebesar Sekitar 1 Juta Per Hari Itu Target Yang Didorong Dimana Vaksinator Kita Sekitar 30 Ribu Dan Rumah Sakit Sekitar 8 Ribu Nah Kemudian Pemerintah Telah Melakukan Vaksinasi Bulan Januari Februari Ini Untuk Petugas Kesehatan Yang 1,3 Juta Yang Akan Dilanjutkan Oleh Petugas Publik 17,4 Juta Kemudian Para Lansia Kemudian Masyarakat Rentan 63,9 Dan Masyarakat Lainnya Dan ini tentunya Program ini Didorong Agar bisa Dilaksanakan Di Periode Tahun 2021 Ini Dari Kegiatan Vaksinasi Tersebut Yang sudah Tervaksin Sampai Hari ini Sebanyak 594.409 Tenaga Kesehatan Dan Ini Sekitar 34% Dari Total Target Sasaran Dan Selanjutnya Pemerintah Juga Mendorong Pengadaan Vaksin Berbasis Platform Dalam Negeri Karena Kebutuhan Vaksin Dananya Sebesar 73 Triliun Dan Kalau ini Sebagian Besar Bisa Menggunakan Kemampuan Di Dalam Negeri Nah Ini Salah Satunya Adalah Platform Yang Bekerjasama Di Universitas Kejaga Mada Dengan DNA Sentetik Dan Ini Menjadi Melengkapi Daripada Vaksin Vaksin Yang Di Import Dari Negara Lain Dan Dari Berbagai Negara Nah Vaksin Merah Putih Ini Ada 6 Platform Baik Yang Dikerjakan Oleh Lembaga Eikman Dibuat Oleh Lipi Kemudian Universitas Indonesia ITB Kemudian Universitas Erlangga Dan Universitas Kejaga Mada Sendiri Dan Diharapkan Platform Platform Ini Bisa Segera Dipersiapkan Untuk Masuk Di Manufaktur Untuk Kemudian Di Clinical Trial Dan Ditargetkan Di Semester Kedua Ini Sudah Bisa Masuk Clinical Trial Sehingga Di Tahun 2022 Nanti Sebagian Daripada Produksi Nasional Bisa Dipergunakan Bapak Ibu Hadirin Yang Berbahagia Semangat Dan Kerja Keras Membuktikan Bahwa Berbagai Inovasi Bisa Inovasi Ginos Yang Diciptakan Oleh Tim UGM Dapat Berkontribusi Untuk Menambantu Penanganan Pandemi COVID Pada Beberapa Sektor Antara Lain Yang Pertama Mempercepat Proses Deteksi Orang Yang Terkena COVID Kemudian Membantu Mitigasi Resiko Penyebaran Pandemi COVID Di Berbagai Wilayah Ketiga Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Hilarisasi Inovasi Alat Kesehatan Keempat Menghemat Belanja Dan Juga Menghemat Devisa Untuk Pengujian Cepat COVID-19 Mendorong Pertumbuhan Inovasi Yang Bernilai Ekonomi Tinggi Substitusi Import Dan Membangun Kepercayaan Publik Agar Karya Anak Bangsa Bisa Menjadi Mainstream Daripada Kebijakan Kesehatan UGM Sendiri Juga Menciptakan Beberapa Peralatan Lain Seperti Face Silk Swap Bilik Kemudian Juga Yang Dilengkapi Dengan HEPA Filter Kemudian Juga Pengukur Suku Tubuh Dengan Face Recognition Selain Itu Juga UGM Membantu Penanggulangan COVID-19 Dengan Alat Viral Transport Medium Sebagai Diagnosi Cepat Berbasis Antibody Dan Ventilator Kemudian Produk Yang Dilakukan Dan Diciptakan Oleh Tim Universitas Gajah Mada Berbiaya Ekonomis Sehingga Diharapkan Dapat Memberikan Rasa Aman Dan Yaman Di Masyarakat Terutama Aktivitas-aktivitas Perekonomian Yang Padat Seperti Pasar Pusat Perbelanjaan Tempat-tempat Visata Dengan Tujuan Untuk Mendorong Rebooting Dari Ekonomi Masyarakat Dan Tentu Selanjutnya Kita Berharap Bahwa Ekonomi Indonesia Dapat Menapak Perlahan Untuk Bangkit Kembali Bapak Ibu Hadirin Yang Berbahagia Pemerintah Terus Bekerja Meningkatkan Ecosystem Research Inovasi Yang Kondusif Baik Dari Supply Maupun Demand Dan Tentunya Pemerintah Sudah Menyiapkan Insentif Pajak Bagi Perusahaan Yang Melaksanakan Research Dan Inovasi Sesuai Dengan PP45 Tahun 2019 Dan PMK Sudah Ada Di Tahun 153 Tahun 2020 Artinya Berbagai Inovasi Yang Dilakukan Universitas Gajah Manda Bisa Dikerja Samakan Dengan Pihak Swasta Dan Seluruh Biaya Yang Dikeluarkan Ini Bisa Dibebankan Pada Biaya Research Dan Inovasi Yang Dengan Clearing House Ada Dikemri Stake Print Dan Perusahaan Perusahaan Yang Bisa Memproduksi Peralatan Yang Hasil Inovasi Daripada Tim UGM Ini Bisa Memperoleh Fasilitas Tax Holiday Sampai Dengan 300 Persen Nah Tentu Ini Diarapkan Bisa Dimanfaatkan Sehingga Antara Inovasi Dan Pihak Swasta Yang Ikut Bekerjasama Untuk Memasalkan Memproduksi Peralatan Tersebut Ataupun Vaksin Ataupun Yang Lain Diharapkan Ini Juga Bisa Menjadi Kebijakan Pemerintah Yang Afirmatif Untuk Menghemat Devisa Dan Juga Untuk Memberikan Perlindungan Untuk Inovasi Nasional Selanjutnya Pemerintah 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 Berterima Kasih Atas Kerjasama Yang Dilakukan Antara Perguruan Tinggi BUMN Maupun Badan Usaha Swasta Untuk Kemajuan Industri Dalam Negeri Bapak Ibu Beserta Yang Kami Hormati Demikian Hal Yang Saya Ingin Sampaikan Dan Semoga UGM Dapat Terus Meningkatkan Penemuan Produk-produk Riset Dan Inovasi Bukan Hanya Di Bidang Farmasi Dan Kesehatan Namun Inovasi Lainnya Karena Banyak Hal Yang Perlu Kita Kembangkan Pasca Pandemik Ini Diharapkan Bisa Ditanggulangi Dan Kita Membutuhkan Banyak Penggerak Perekonomian Nasional Selain Di bidang Kesehatan Juga Di bidang Bidang Lain Termasuk Di bidang Agriculture Berbasis Kebun Kemudian Kegiatan Ekonomi Berbasis Keberlanjutan Dan Juga Hilirisasi Dari Berbagai Produk Baik Itu Mineral Maupun Turunannya Di samping Itu Juga Digitalisasi Perekonomian Adalah Salah Satu Yang Bisa Mengakselerasi Perbaikan Ekonomi Dan Melibatkan Banyak Anak-anak Muda Kita Demikian Teruslah Berinovasi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih